Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo menunjuk Brigadir Jenderal Krisnamurti sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadif Hubinter Mabes Polri Laporan mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST-2224 Garing 10 Romawi Garing Kep Garing 2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani ASSDM Polri Irjen Polwah Yuhidada Pak Krisna sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional atau Karomis Inter di Divisi Hubinter Polri Dengan adanya mutasi ini maka Brigjen Krisnamurti akan segera mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen dengan tanda bintang 2 di pundaknya Dikutip dari berbagai sumber karir pria kelahiran 15 Januari 1970 tersebut Diawali sebagai perwira pertama Polda Jawa Tengah setelah dirinya lulus dari Akpol pada tahun 1991 silam Kemudian beliau memutuskan untuk pindah jalur ke Reserse Saat Pak Krisna menjabat sebagai Kapol Sekerandu Dongkal di Kabupaten Pemalang Kasus pembunuhan dengan cara olah TKP berhasil diungkapnya Begitu pula saat dirinya didapuk menjadi Kepala Satuan Reserse Polres Pemalang dan berhasil mengungkap kasus Curanmer Setelah itu beliau akhirnya kembali bertugas di Akpol sebagai pengasuh Taruna selama 3 tahun Pak Krisna yang berpangkat Lieutenant 1 pada tahun 1996 dikirim ke Bosnia saat konflik antara negara pecahan Kroasia dan Serbia Pada saat itu dirinya didaulat sebagai anggota Polri yang dinas di jajaran PBB Setahun setelahnya Pak Krisna didaulat sebagai Kanit Reserse Narkoba di Polwil, Tabes, Surabaya Pada tahun 2000 Pak Krisna menjadi salah satu lulusan terbaik PT IKA dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP yang ditempatkan sebagai Sekretaris Pribadi Kapolda Metro Jaya Irjen Krisna tercatat sempat menjabat kasat reskrim Polres Jakut pada tahun 2005 Selanjutnya beliau dipercaya sebagai Wakapolres Depok di tahun 2006 Pak Krisna kemudian ditunjuk menjadi Kapolres Pekalongan pada tahun 2011 Beliau juga sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2015 Setelah berselang dirinya diangkat menjadi Wakapolda Lampung Pak Krisna kemudian diutus bertugas di Divisi Hubintar Mabes Polri sebagai Kabak Kembang Tas Romi Sinter di Hubintar Polri di tahun yang sama Pak Krisna selanjutnya dipercaya sebagai Kak Romi Sinter di Hubintar Polri di tahun 2017 Terima kasih telah menonton!